Halo teman-teman, yuk kita main game Masha and the Bear lagi Kali ini kita main game Masha and the Bear Cooking Jadi disini beruang dan Masha bakal masak makanan yang banyak banget teman-teman ya Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Supaya kita rajin upload video setiap hari Mari kita lanjut buat masak bareng mereka Oke, yang pertama yang akan masak adalah beruang Oke, kira-kira beruang masak apa ya teman-teman? Apa dia masak nasi uduk? Oke Kita pencet dulu menu untuk si beruangnya Halo beruang, halo juga Masha lapar teman-teman, ayo kita bikin hidangan untuk Masha Disini ada berbagai macam Teman-teman tinggal pilih aja Ada tiga pilihan, bisa digoreng, bisa direbus, dan juga bisa dibakar Nah ini kita rebus ya teman-teman Dan jadi somai kayak ini ya Jadi somai teman-teman, pangsit lah ya Masha ragu-ragu teman-teman sama rasanya Rasanya enak Masha, tenang aja Oh ya teman-teman, kalau disini di game ini masakan kalian itu gak sesuai Misalnya gak sesuai sama yang diingin Masha Masha bisa lepehin loh teman-teman Mari kita suapi si Masha Hmm lahat sekali makannya Hmm katanya lumayan teman-teman Gimana kalau kita selanjutnya kasih buah beri Bisa dimakan langsung ya teman-teman ya Hmm enak teman-teman kata Masha Oke kita lanjut bikin lagi Ayam Kita rebus ayamnya teman-teman ya Hmm Ayamnya direbus Kalau ayamnya direbus jadi apa ya Lah tetap jadi bimsum teman-teman Jadi somai Kayaknya enak kata Masha Dia semangat banget nih mau makan teman-teman Nah jadi kalian harus menuhi levelnya Masha untuk makan ya teman-teman Kalau levelnya udah terpenuhi Kalian bisa lanjut ke stage berikutnya Kita memasak kubis Kubisnya kali ini kita goreng ya teman-teman Oh dikasih kecap sama dia pasal situ beruang Jadi deh Apa ini Mie Masha juga berpikir apa ini enak Tapi kita coba saja lah ya Dikasih garam dan juga lada Supaya lebih beraroma Hmm enak gak Masha kira-kira Kudus gak banyak teman-teman Nah dikit lagi nih Gimana kalau kita kasih Masha itu Adonan Nih teman-teman Kalian makan langsung adonannya dilepehin loh teman-teman Weh Dilepehin kan Artinya adonannya harus dipasang dulu Kita masukin ke dalam oven Oke jadinya seperti ini Wow jadi roti bakar Kita kasih Masha yuk Katanya sepertinya enak teman-teman Wanginya harum Ya langsung aja dimakan Masha Enak loh ini Hmm bagaimana rasanya Enak Wah keren banget ya Lanjut sekarang si Masha yang masak Kali ini pelanggannya gantian beruang Sekarang kita masakin beruang apa ya Hmm bawang merah ya teman-teman Digoreng Kira-kira beruang suka gak ya bawang merah goreng Ditambahin permen sama Masha teman-teman Kalau Masha kasih bubunya permen ya teman-teman Kira-kira jadi apa ya Wih jadi keripik Keripik bawang merah Apakah doyan suka Eh apakah beruang suka Dia meragukan masakan Masha teman-teman Tenang aja beruang Masakan Masha pasti enak Gimana rasanya Hmm enak kan Bener kan Kalau rasanya enak teman-teman Lanjut kita masak Hmm apa ya Ayam deh Ayam kita rebus jadi apa ya teman-teman Ayam rebus Dikasih permen lagi dong Masha Masha aturan ayam Dikasihnya bawang merah Bungkut Garam Dia dikasih permen Teman-teman Apa rasa ya Kira-kira jadi apa Aduh jadi puding ayam Apakah ini enak Wah beruang seneng banget Tidak sih puding ayam Oke Kita kasih taburan bumbu dulu Supaya lebih gurih Ini dia puding ayam Apa suka beruang Suka loh Apa rasa Coba puding ayam Lanjut kita kasih dia wortel Gimana kalau dimakan langsung Doyen gak Doyen teman-teman Dimakan langsung Ayo kita bikin wortel bakar Wortelnya kita bakar Masukin ke oven Jadi apa ya kira-kira Wah jadi pie wortel ini pasti enak Beruang pasti suka Tapi kok dia meragukan masakan ini ya teman-teman ya Enak loh beruang pie wortel Tuh kan enak beruang Apakah aku bilang Gak percaya sih Kita mau goreng Rebus apa gorengnya Goreng aja Kita goreng ini Loh kok dikasih saus Masya ya Allah Wah Raspberry nya dikasih saus Teman-teman sama Masya Apa rasa Masya Ini dia selai saus Raspberry Apakah beruang suka Aku pikir sih enggak Kepeng ekspirasi beruang biasa aja Apakah dia doyan Eh gak enak kan Orang gak enak Masa dikasih puding Kita kasih adonan kue aja Kita rebus ya Adonannya dikasih permen lagi Sama si Masya Apa rasa Masya Kamu masaknya yang bener Masya Nanti gak disukain Sampai beruang Jadi mie Apa beruang doyan Mipik Dilepein lagi dong Masya lah Masak yang bener lah Masya Kita kasih raspberry aja deh Supaya cepat selesai Doyan gak beruang raspberry Nah doyan kan Oke lanjut kita buat Crab Kita tetep Tuang tepung Dua telur Semua bahannya dicampurin Jadi satu ya temen-temen Masukin mentega Masukin garam Masukin Vanila Dan air Juga susu ya temen-temen Lalu kita aduk Disini ya Kita aduk Aduk Lalu kita masukin Kedalam teflon Kalian biasanya Kalo makan Crab Rasa apa Temen-temen Aku sih Rasa coklat Ini kita Gak boleh sampai merah Ya Kalo sampai merah Nanti crepsnya Gosong Jadi kita harus Balik nih Crab Udah Kita taruh di piring Kita kasih selai Selain ini dikasih selai ya temen-temen Selainnya aku beli Warna biru Terus pink Bawahnya pake Hijau Aku gak tau rasa apa ini Strawberry Blueberry Sama melon lah ya Kita tuh Tutup deh crepsnya Jadi segitiga Temen-temen Dibentuk Kita kasih Tempatnya Jelek Warna biru Cakep Warna biru Nah ini baru Cakep Kita kasih topping Ini temen-temen Toppingnya bebas Tidak dikasih apa aja Cherry ada kepala Masya Ada kepala beruang Ada madu Dan segit Sebagainya Oke Kita kasih mesin Sini guys Udah jadi deh Crapsnya Wow Enak banget Pasti Oke lanjut bikin donat Oke Ini udah Nanti kita Taburin tepung Seperti biasa Tapi disini Ada vanili Temen-temen Dua butir telur Mentega Gula Dan susu Kita ublek Ublek Kita aduk-aduk Temen-temen Sampai Dia merata Kalau sudah Temen-temen 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 Wah imut banget Kita lanjut Tualin minyak goreng Dan kita nyalain kompornya Temen-temen Kita goreng deh Donatnya Jangan sampai Sampai gosong Nanti Pahit Udah Kita lanjut Bikin topping Disini aku mau Pakai Cake Cupcake Aja deh Supaya Toppingnya Warna pink Kita Lumuri Sekitaran Sini Semuanya Sampai Rata Nah kalau udah rata Kita kasih topping Temen-temen Ada cherry Ada cupcake Dan juga yang lain-lain Kita kasih topping Sesuai dengan Selera temen Masing-masing Ya Wow Kita hias Sesuka Kita Cantik deh Cupcake-nya Mirip beruang Kita kasih Springle Kita kasih Semuanya Pokoknya temen-temen Kita harus Berkreasi Sekreatif Mungkin Pokoknya Nah Udah jadi Donatnya Temen-temen Tinggal pilih Piring yang Cocok buat Donatnya Oke temen-temen Makasih Yang udah nonton Videonya Sampai habis Jangan lupa Like, Comment Dan juga Subscribe Supaya kita Rajin upload Video setiap hari Bye-bye